Pemiswa petugas kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Giyanyar berhasil mengungkap sebanyak 17 kasus kriminal di mana kasus ini terdiri dari 13 kasus kriminal umum dan 4 kasus kriminal khusus. Pengungkapan kasus dipimpin oleh Kapolres Giyanyar AKBP Umar pada kamis lalu. AKBP Umar dalam rilis kasus di Kapolres Giyanyar Pengungkapan kasus yang berhasil diungkap oleh jejaran Reskrim Polres dan Polsek di Giyanyar ini terdiri dari kasus penggelapan dalam jabatan sebanyak 1 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 3 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 4 kasus. Selain itu juga terdapat tindak bidana pencurian dengan kekerasan dan pemberkosaan sebanyak 2 kasus, pencurian dengan kekerasan dan senjata tajam sebanyak 1 kasus, tindak penipu dan penggelapan sebanyak 1 kasus serta 1 kasus penggelapan. Sementara tindak bidana kriminal khusus terdiri dari eksploisi anak sebanyak 1 kasus, dan pidana perlindungan konsumen sebanyak 1 kasus. Terdapat juga 1 kasus penjualan pakaian bekas impor sebanyak 1 kasus, tindak pidana perdagangan orang. Dan dari 17 kasus ini, Polres Giyanyar berhasil mengamankan 17 pelaku dengan sejumlah barang bukti, yang saat ini diamankan di Polres Giyanyar untuk penyelidikan lebih lanjut. Ada beberapa tindak pidana yang berhasil diamankan yang ada di belakang kami yang teman-teman bisa saksikan dari berbagai macam tindak pidana. Ada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, ada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ada tindak pidana penggelapan, ada tindak pidana pemakulsaan anak di bawah umur, ada tindak pidana pengoplosan atau pemalsuan. Minuman berupa yang ada di samping yang teman-teman lihat, minuman yang oplosan atau pangsut, serta pemalaman.